Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kuliah sore dan sore Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya Alhamdulillah Baik anak-anak, mari kita seberhitung mulai pembelajaran Kita akan berdoa terlebih dahulu Before we start, our lesson today Let's pray together Ready, gen? Singkat berdoa Bismillahirrohmanirrohim Amin Oke anak-anak, mari kita seberhitung mulai pembelajaran Kita akan bernyanyi bersama Supaya kita lebih biar dan semangat untuk belajar Nah, dalam itu angka ketiga Dimulai ya Satu, dua, tiga Ayo kita semua belajar bersama Walau dari rumah kita pasti bisa Ayo semua kita semangat Kelas lima ku yakin pasti bisa Berhubungan untuk kita semua Nah, hari ini kita akan belajar matematika Yaitu tentang kecepatan Nah, sekarang anak-anak menyiapkan bukunya Kemudian menyiapkan alat kubisnya Lalu, kalau sudah simak materi berikut ini ya Halo, anak-anak ku yang soli dan soliha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar matematika mengenai kecepatan Sudah siap semuanya? Sebelum kita belajar mengenai apa itu kecepatan Terlebih dahulu kita akan belajar mengenai Hubungan satuan waktu Operasi hitung satuan waktu Dan masalah sehari-hari Yang berkaitan tentang operasi hitung satuan waktu Nah, anak-anak masih ingatkah tentang satuan waktu? Apa saja? Ya, betul sekali Satuan waktu diantaranya adalah Jam, menit, dan detik Lalu, bagaimanakah hubungan antar satuan waktu tersebut? Coba perhatikan Satu jam sama dengan enam puluh menit Sehingga Satu menit sama dengan satu per enam puluh jam Satu menit sama dengan enam puluh detik Sehingga Satu detik sama dengan satu per enam puluh menit Satu jam sama dengan tiga ribu enam ratus detik Sehingga Satu detik sama dengan satu per tiga ribu enam ratus jam Perhatikan contoh berikut ini Satu per empat jam sama dengan berapa menit? Yuk, coba perhatikan Disini Satu jam sama dengan enam puluh menit Sehingga Satu per empat jam Itu sama dengan Satu per empat dikali enam puluh menit Sama dengan lima belas menit Contoh berikutnya Sembilan puluh menit Sembilan puluh menit Sama dengan berapa jam? Yuk, perhatikan Satu menit disini Sama dengan satu per enam puluh jam Sehingga Sembilan puluh menit Sama dengan Sembilan puluh dikali Satu per enam puluh jam Sama dengan Sembilan puluh per enam puluh jam Kita ubah menjadi pecahan campuran Menjadi Satu Tiga puluh per enam puluh jam Kita sederhanakan menjadi Satu Satu per dua jam Contoh soal berikutnya Tiga Tiga per empat jam Sama dengan Berapa menit? Disini Kita ubah dulu Menjadi Bentuk pecahan biasa Yaitu Lima belas Per empat jam Nah Dari jam ke menit Itu berarti Sama dengan Dikali Enam puluh Sehingga Lima belas per empat Dikalikan Enam puluh menit Sama dengan Dua ratus Dua puluh lima Menit Berikutnya Tujuh puluh lima menit Sama dengan Berapa jam Berapa menit ya? Yuk Kita lihat Tujuh puluh lima menit ini Sama dengan Enam puluh menit Ditambah Lima belas menit Nah Kita lihat Enam puluh menit ini Sama dengan Satu jam Sehingga Menjadi Satu jam Ditambah Lima belas menit Jadi Tujuh puluh lima menit Itu sama dengan Satu jam Lima belas Menit Operasi hitung Satuan waktu Yang pertama Penjumlahan Perhatikan Contoh berikut ini Dua jam Empat puluh lima menit Tiga puluh detik Ditambah Lima jam Empat puluh menit Lima belas detik Sama dengan Berapa jam Berapa menit Dan berapa detik Ya Nah Langkah pertama Yang harus kita lakukan Adalah Menjumlahkan Satuan detik Yaitu Tiga puluh Ditambah Lima belas Sama dengan Empat puluh lima detik Kemudian Kita jumlahkan Untuk Satuan menit Empat puluh Ditambah Empat puluh Sama dengan Delapan puluh lima menit Selanjutnya Dua jam Ditambah lima jam Sama dengan Tujuh jam Nah Disini Ada yang Melebihi Enam puluh Yaitu Pada satuan Menit Nah Ini Akan kita Ubah Menjadi Enam puluh menit Ditambah Dua puluh lima Menit Nah Enam puluh menit Ini Sama dengan Satu jam Sehingga Nanti kita akan Simpan Dan kita akan Tambahkan Dengan satuan Jam yang lain Nah Teknik ini Disebut dengan Teknik menyimpan Sehingga Hasilnya menjadi Delapan jam Dua puluh lima menit Empat puluh lima detik Operasi hitung yang kedua Adalah pengurangan Perhatikan Contoh berikut ini Empat jam Empat puluh lima menit Tiga puluh detik Dikurangi Dua jam Empat puluh menit Lima puluh detik Sama dengan Berapa jam Berapa menit Dan berapa detik Ya Yuk Kita bahas bersama Disini Untuk satuan detik Tiga puluh Dikurangi lima puluh Apakah bisa? Tidak ya Sehingga Kita akan Meminjam Satuan waktu Satu di depannya Yaitu Satuan menit Kita pinjam Satu menit Disini tinggal Empat puluh Empat menit Sehingga Untuk satuan detik Menjadi Ditambah Satu menit Jadi Satu menit Ditambah Tiga puluh detik Sama dengan Enam puluh detik Ditambah Tiga puluh detik Sama dengan Sembilan puluh detik Berikutnya Kita kurangkan Untuk satuan detik Sembilan puluh detik Dikurangi Lima puluh detik Sama dengan Empat puluh detik Kemudian Kita kurangkan Untuk satuan menit Empat puluh empat Dikurangi Empat puluh Sama dengan Empat menit Selanjutnya Empat jam Dikurangi Dua jam Sama dengan Dua jam Nah Inilah yang disebut Dengan teknik Meminjam Waktu Suatu Kejadian Perhatikan Contoh berikut ini Sekarang Pukul Sepuluh Dua puluh Tujuh Pukul Berapakah Dua Setengah Jam Yang akan Datang Nah Dua Setengah Jam Itu Sama dengan Dua jam Tiga puluh Menit Sehingga Kita jumlahkan Sepuluh Dua puluh Tujuh menit Ditambah Dua jam Tiga puluh Menit Nah Kita jumlahkan dulu Untuk bagian menitnya Dua puluh Tujuh Ditambah Tiga puluh Itu sama dengan Lima puluh Tujuh Kemudian kita jumlahkan Untuk bagian jamnya Sepuluh Ditambah Dua Sama dengan Dua belas Sehingga Dua setengah jam Setelah Pukul Sepuluh Lebih Dua puluh Tujuh Adalah Pukul Dua belas Lima puluh Tujuh Contoh Soal Berikutnya Saat ini Pukul Enam belas Empat puluh Lima Pukul Berapakah Tiga setengah jam Sebelumnya Nah Disini Tiga setengah jam Itu sama dengan Tiga jam Tiga puluh Menit Sehingga Kita bisa Mengurangkan Enam belas Empat puluh Lima Dikurangi Tiga Tiga puluh Nah Disini Kita akan Kurangkan dulu Untuk bagian menitnya Ya Jadi Empat puluh Lima Dikurangi Tiga puluh Sama dengan Lima belas Kemudian Kita kurangkan Untuk bagian jamnya Enam belas Dikurangi Tiga Sama dengan Tiga belas Sehingga Tiga setengah jam Sebelum Pukul Enam belas Empat puluh Lima Adalah Pukul Tiga belas Lima Masalah Sehari-hari Berkaitan Dengan Satuan Waktu Perhatikan Contoh Berikut Ini Ayah Pergi ke kantor Pukul Enam Lima Lama Perjalanan Ayah Menuju Kantor Adalah Satu Dua Perlima Jam Pukul Berapa Ayah Tiba Di kantor Nah Disini Yang harus Kita Perhatikan Adalah Lama Perjalanan Ayah Menuju Ke kantor Yaitu Satu Dua Perlima Jam Sehingga Kita Harus Mengubah Dulu Kedalam Bentuk Berapa Jam Berapa Menit Ya Nah Satu Dua Perlima Jam Itu Sama Dengan Satu Jam Ditambah Dua Perlima Jam Sehingga Kita Harus Mengubah Dua Perlima Jam Itu Sama Dengan Berapa Menit Nah Seperti Yang Kita Tahu Satu Jam Itu Sama Dengan 60 Menit Sehingga Satu Jam Ditambah Dua Perlima Dikali 60 Menit Sama Dengan Satu Jam Ditambah 24 Menit Jadi Satu Dua Perlima Jam Itu Sama Dengan Satu Jam 24 Menit Jadi Pukul Berapa Ayah Tiba Di Kantor Nah Kita Bisa Menambahkan Enam Lima Menit Ditambah Satu Jam 24 Menit Nah Disini Untuk Satuan Menit Kita Jumlahkan Terlebih Dahulu Yaitu 15 Ditambah 24 Sama Dengan 39 Kemudian Kita Jumlahkan Untuk Satuan Jam 6 Ditambah 1 Sama Dengan 7 Jadi Ayah Tiba Di Kantor Pukul 7 Lebih 39 Menit Contoh Berikutnya Nadine Dan keluarganya Berlibur Ke Bandung Mereka Tiba Di Bandung Pukul 11 15 Waktu Indonesia Barat Jika Lama Perjalanan Yang Mereka Tempuh 3 Jam 10 Menit Pukul Berapakah Mereka Berangkat Dari Rumah Nah Disini Karena Yang Ditanyakan Adalah Pukul Berapa Mereka Berangkat Dari Rumah Jadi Kita Harus Mengurangkan Waktu Tiba Mereka Dikurangi Dengan Lama Perjalanan Mereka Jadi 11 15 Dikurangi 3 10 Nah Disini Kita Kurangkan Untuk Satuan Menitnya 15 Dikurangi 10 Sama Dengan 5 Kemudian Kita Kurangkan Untuk Satuan Jam 11 Dikurangi 3 Sama Dengan 8 Jadi Nadine Dan Keluarganya Berangkat Pukul 8 Lebih 5 Waktu Indonesia Barat Nah Semoga Anak-anakku Sekalian Sudah Paham Dengan Materi Yang Bunda Jelaskan Hari Ini Untuk Tugas Silahkan Anak-anakku Sekalian Kerjakan Kuis Di E-learning Oke Semangat Anak-anak Baik Bunda Akhiri Pembelajaran Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Bagaimana Anak-anak Apakah sudah Pak Amat Daripada Hari Ini Mudah Bukan Hari Ini Kita Belajar Tentang Apa Yang Pertama Kita Belajar Satuan Waktu Kedua Yaitu Tentang Waktu Suatu Kejadian Ketiga Masalah Sehari Hari Koperasi Hitung Satuan Waktu Nah Sekarang Anak-anak Mengerjakan Kuis Yang Ada Di Website LRT Kelada Bapak Yakin Anak-anak Mengerjakan Dengan Baik Dan Maksimal Jangan Lupa Di rumah Tetap Menjaga Kesehatan Berarti Kepada Kedua Orang Karena Di teladan Semua Anak Itu Hebat Baik Anak-anak Mari Kita Tutup Pembelajaran Pada Hari Ini Dengan Membaca Alhamdulillah Bersama Nah Tatib Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Bapak Cukupkan Pembelajaran Pada Hari Ini Apabila Ada Salah Kata Mohon Maaf Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai